assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat menonton video saya untuk yang sudah subscribe dan menonton video saya terima kasih banyak sudah mendukung channel saya ya untuk kali ini ada nakamiji deckless na3101i yang mati total ini kabel sudah tersambung setrumnya sudah saya sambung tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan seperti ini hai oke jadi setiap head unit double din yang mati total atau mati seperti ini langkah pertamanya adalah kita akan mengecek setrum lima voltnya ya lima volt utamanya yaitu biasanya ada di colokan USB ini atau di colokan USB yang satu lagi kalau yang nakamiji ini ada dua USB nya nah disini ada setrumnya tapi redup dan 3,5 volt tulisannya tapi sangat redup ya cuman 3,5 volt dan redupnya seperti ini 3,5 volt Nah kalau kerusakannya hilang seperti ini kita harus perbaiki dulu di bagian 5 voltnya misalnya 5 voltnya ada tapi tidak mau menyala coba untuk eh apa namanya colok USB di colokan USB musiknya ya kalau ini colokan USB merah ini untuk charge charger jadi bukan untuk musik biasanya seperti itu jadi yang USB musik itu yang warnanya hitam kalau yang nakamiji ini kalau kerusakan dari panel talk screen ini biasanya kalau dicolok USB itu menyala sendiri nah kalau dicolok USB tidak menyala sedangkan setrum lima volt masih ada itu periksa tombol reset ini short atau tidak konslet atau tidak ya tombolnya mencet terus atau tidak seperti itu kalau lima voltnya masih ada tapi tidak menyala itu biasanya kan dari programnya tidak bekerja bisa juga isi programnya yang rusak bisa setrum dari ACC nya tidak masuk bisa juga tombolnya rusak atau bisa ininya apa layar sentuhnya rusak Oke kalau ini kerusakannya lima voltnya tidak ada atau drop saya akan periksa dulu ini sudah saya bongkar sih cuman disitu ada kelihatan ada elgong melembung juga akan saya ganti dulu ini saya bongkar semua dulu ya nah yang perlu diperhatikan saat membuka-buka kabel-kabel fleksibel seperti ini itu harus hati-hati ya terutama bagian ini LCD dan bagian layar sentuh ini ini bagian LCD ada lemnya seperti ini ada lem sedikit itu harus dihilangkan dulu sebelum membuka gancingan fleksibelnya jadi diusahakan dihilangkan dulu lemnya biar tidak rusak saat kita cabut kuncian ini ini posisinya sudah tidak tersekel mungkin sudah pernah diservis ya disini ada elgong yang kembung ini harus kita ganti dulu yang kembung dan ini ganti kalau tidak keluar setrum 5 volt juga atau masih drop kita ganti regulatornya ini XL4003 E1 E1 itu juga harus diganti kalau misal kita ganti elgongnya saja tidak ke tidak naik tegangan menjadi 5 volt nah ini bagian regulator 5 volt dari sini ini bagian programnya di sini program ini disuplai dengan di 5 volt mungkin di sini regulator 5 volt untuk program di daerah sini ini ada regulator 3,3 sampai 5 volt biasanya untuk seperti ini ya ini bawahnya seperti ini PCB kuning nah kita akan coba ganti elgongnya dulu oke inilah dia penggantinya ini 47010 volt saya ganti 47010 volt saya ganti 47010 volt saya 47010 volt yang ini 47 micro 25 volt saya ganti dengan 47 micro 50 volt jadi beda defaultnya saja kalau atau micro untuk mikronya tetap Sama apakah setelah diganti kita akan periksa stromnya apakah mau naik atau tidak jadi diperiksa dulu tidak usah dipasang bagian depannya atau bagian layarnya biasanya dia kalau 5 voltnya nah ini ada terus kalau ACC nya sudah hidup atau ACC nya sudah tersambungnya ini ada soket 5 volt ke USB nah ini sudah naik 5 volt 5,2 23 jadi kalau yang tidak punya pengetesan seperti ini bisa dites langsung menggunakan avometer itu ya avometer seperti itu maksudnya ini tidak keluar karena saya cabut kabelnya ini kabel stromnya nah sekarang sudah keluar 5,25 volt jadi 5,25 volt di alat ukur ini dan diukur menggunakan avometer itu 5,21 di sini 5,2 volt beda sedikit kalau sudah seperti ini tinggal dicoba dipasang depannya atau pakai layar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke saya kasih plastik biar tidak konslet saya sambung setrumnya apakah mau hidup ternyata mau hidup jadi masalahnya disini hanya drop setrum 5V nya saja dan cukup diganti elko-elko nya ini 2 biji saya ganti elko input dan elko output ke IC XL4003E1 jadi keluar lagi 5V kalau yang sudah diganti elko nya tidak keluar ya kemungkinan IC XL4003 nya harus diganti juga setelah diganti masih tidak keluar juga ya kemungkinan ada IC program yang tidak bekerja atau layar sentuh ini rusak bisa juga seperti itu kalau ini hanya hanya apa namanya 5V nya yang drop jadi kalau 5V nya drop itu hanya elko nya saja diganti kalau mati hilang-hilang sama sekali 5V nya itu bisa IC regulator XL4003 nya yang rusak seperti itu ya oke ini hasilnya sudah menyala lagi jadi hanya cukup ganti elko nya saja sudah hidup seperti ini oke terima kasih banyak sudah menonton video saya jangan lupa ditonton video-video saya yang lainnya juga sudah banyak saya upload video terima kasih yang sudah subscribe sudah menonton video saya sudah like video saya terima kasih banyak sudah mendukung channel saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh